Welcome back guys di Bikin Laper Weekend Laper Terus. Suasana alam bergaya rimba di Sentul ini bikin kami gak mau beranjak dari sini guys. Kali ini kami mau ngariungi. Ini adalah salah satu menu favorit yang ada di restoran bernuansa alam. Nasi serundeng disajikan dengan ayam bekakak yang melalui proses pembakaran. Ikan asin dan juga lalapat. Next, buat pecinta ayam bisa banget loh guys. Buat pesan menu satu ini, ada ayam gejerot cabai hijau. Cus, cemprungin ayam yang udah diungkep ke minyak panas. Tolak balik kayak gini ya guys, aduh alah. Mutok banget sih ayamnya. Kalau udah mateng dan terlihat crispy kayak gini, langsung diangkat ya guys. Kita plating dicobekan, ditambah gejerotan cabai hijau yang super ancaman. Puih, ngeliatnya udah keringetan banget. Langsung aja ya kita sikat. Hasli, lin, ma, ce, ce, kelapa, muda. Eee, eee, eee. Udah. Guys, kita masih ada di Gaya Rimba Alam Resto. Yes. Nah sekarang ini ada menu membunca yang satu di tengah ini. Apa itu ini? Ini ada namanya nasi ngeriung. Nasi ngeriung itu isinya lucu banget. Kalau buat aku pribadi ini kayak hantaran pernikahan namanya itu munduh mantuk. Kayak nasi ulang betawi guys. Tuh, wuih. Kok mau kayaknya gak? Gak bisa digitu nuar, harus dicopot. Oh aku tahu caranya gini nih. Nih, cuma berapa yang begitu dulu? Zero lu. Mendok batu bunyinya kayak nempel, kering begitu loh, May. Coba. Oh my guys, ayamnya bener-bener lembut banget guys. Waktu masuk ke dalam mulut aku, langsung melepaskan diri tanpa ada perlawanan. Nenek ya? Hmm, hmm. Ayam bakar serendeng. Rasanya lebih ke gurih, karena ada kelapanya guys. Tapi buat aku ini adalah ayam yang unik ya. Aku belum pernah nyobain ayam seperti ini. Betul. Dia seperti ayam ini, ayam bakar kalasan. Tapi ini lebih ke gurih. Gurih karena ada kelapanya. Kelapa. Aku mau langsung pakein si sambel. Sambel. Ini sambelnya kayaknya masih menggunakan sambel yang sama kayak tadi ya. Yes. Uy, uy, uy. Ayo, kita cortinin dulu. Jolk limo. Tuh, ini aku sekarang mau digabungkan dengan si kemangi ya guys. Dan biar makin menantang, kita cobain ayamnya pake sambel dadak yang super duper pedas. Rasanya menutup-letup di lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Mariamam. Wah, wah. Ayam dipakein sambel kayak gini. Pokoknya bener-bener cocok banget guys. Sayurannya bener-bener fresh banget ya. Aku suka ya. Karena udah balik lagi makanan Sunda pasti harus ada lalapan seger. Harus. Enak gak? Enak. Ini juga si bumbunya ya. Walaupun terlihat di luar. Si bumbunya. Tapi ternyata di terus nih. Tuh, ya kan? Kekalatan kan? Sampai ke dalam-dalamnya tuh berasa banget. Berasa, sumpah. Gak tau kenapa ya. Pokoknya intinya adalah dia diungkep yang sangat luar biasa guys. Parah nih. Ancaman loh pedasnya. Gak. Yang asin bulu-bulu ayam. Yang tipis-tipis. Biasanya kalau sama orang Jawa tuh disamblin guys. Di balado. Tapi malah dia emang digetek aja udah. Enak banget. Nah, ikan asinnya sendiri menurut aku. Dia memang hanya sebagai pelengkap. Memang bukan peran utama di sini ya. Jadi memang dia tuh cuma sebagai side dish lah. Istilahnya seperti itu. Ikan asin featuring sambal yang pedas bikin ketagihan. Asli guys, ini ancaman banget rasanya. Nah sekarang ini aku tuh jujurli penasaran banget. Dan aku pesen ini karena memang biasanya kalau aku makan tuh versi tak aku. Sementara ini versi ayam alias ayam gejrot. Ayam gejrot. Kabe hijau lagi. Ini nasi kemana? Ini kayaknya nasi liwet ya? Iya. Tuh warnanya udah agak-agak coklat. Kecampur sama bawang. Udah cukup. Ini kayak aroma terapi. Iya, karena di kamar deh. Mau bakul-bakul ini nasinya. Ah, kucurinnya ah. Limonnya nih guys. Memang ada? Ada tuh. Cukup, cukup. Jadi lucu banget. Ini ada ayam seperti ayam goreng. Yang udah dikasih sambal hijau. Tapi sambal hijaunya itu kasar ya. Sama lebih banyak ke bawang merah guys. Tuh, angkat yuk. Yuk. Wah, ternyata dia becek di bawahnya. Oh, mana? Bekuah. Tuh. Oh iya. Bener, bener, bener. Aku tuh rasanya kalau udah ngangkat cabai begini. Kemulut aku tuh kayak udah nyampe duluan gitu rasanya. Udah pentes dulu ya. Iya. Tuh, guys. Lihat. Tuh. Kita potel. Mending ngariung gie. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, enak banget ini aromanya. Bumbu ayamnya ngeresep banget sampai ke tulang-tulang. Pokoknya bener-bener gurih banget. Ini ya, asli guys, bikin nagih loh. Ini baru makan sedikit aja. Rasanya kayak lari maraton. Nanjak sejauh 10 kilo. Aduh, pedes keringetan. My parah. Ini pedesnya bener-bener pedes banget. Dan rasanya seperti tahu gejot. Cuma bedanya kalau tahu gejot kan dia pakai bumbu ini ya. Bumbu gula merah dan juga kayak cap. Ada rasa manis ya. Kalau dia tuh lebih ke asyem. Nyereng-seng aroma bawang sama pedes. Udah pedesnya nempel banget di bibir aku. Bener, ke lidah juga. Iya. Buat yang suka pedes ini, like it sih. Ini bisa menjadi alternatif, you know. Mungkin kalau dipakai si nasi liwot, gak sepedes biasanya. Aduh, ayam gejot sade hijaunya bikin kangen. Nasinya juara. Nasinya wangi banget. Tapi tetap dengan tipikal rasa nasi ya. Enggak yang gurih banget gitu. Cuman ke aroma aja, aroma terapik dari si daun jeruk, bawang. Ternyata ayam gejot cabai hijaunya di duetin amain nasi bikin aku makin jatuh cinta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.